Intro Hari ini kita mau nanterin Zara Yang mau ke Inggris Ini udah ada temen-temennya Zara juga Udah ada orang tuanya Zara Lihat dong kesana dong Dan Zara ini akan trial Selama 4 bulan itu di Inggris Di Southgate kalau gak salah Ya mudah-mudahan Zara bisa tembus Itu sekitar Eh sekitar Southgate itu klub Liga 3 Liga 3 Inggris Tapi levelnya jangan ditanyalah Kalau Liga 3 Inggris itu Setara dengan Liga 1 Di Asia lah Bisa jadi kayak Jepang, Korea itu mungkin setara Atau dibawa-bawa dikit lah paling Tapi daripada di Indonesia Tidak ada kompetisi Tidak jelas Justru ini Udah Hal yang luar biasa Yuk nanti kita tanya-tanya persiapan Zara Untuk Ke Inggris Dan Kira-kira dia persiapin apa aja ya Yuk ikutin terus ya Sampai akhir Ya Zara Akhirnya lu Jadi juga nih keluar negeri Alhamdulillah Untuk mewujudkan cita-cita Udah Dari tahun berapa rencana? Sempat ter-delay dari 2020 2020? Dua tahun Tapi sekarang ada kesempatan lagi ya Rencana kemana? Ini kita ke daerah Newcastle Tapi ke South Shieldnya South Shield ya? Itu divisi berapa ya? Divisi 3 Divisi 3 Divisi 3 Ya gak apa-apa Daripada di Indonesia Lu ngapain? Makanya Main di itu dia Main di fun football Udah benar Ke luar negeri Siapa tau Bagus Dan Dilirik sama Klub-klub Papa Natas disana kan Persiapan lu apa aja nih Zara? Dari kemarin Udah training sama All the Asiana Kids Yang cowok-cowok usia 2008 Jadi Kemarin tuh trainingnya sama Cowok-cowok aja Tapi Gue kan Serumah nih sama dia Gue tau Kok dia intensitas latihannya Konsistensinya lumayan Bagus Cuman Pas gak ada Aktivitas kemarin Lu masih sering Tidur larut ya? Beberapa kali gue liat Tapi Malamnya dia latihan Terus Begadang Paginya lu baru tidur kan? Karena gak ada Nomor diisi Sempet yang kayak tidur pagi Kayak jam 4 Baru gak bisa tidur Gitu-gitu Tapi For all Persiapannya udah Siap Gue juga optimis nih Sebagai Orang yang melihat dia Setiap hari Gue optimis Dia bisa tembus lah Kalau cuma Liga 3 Tapi targetnya Bukan Liga 3 Sebenernya Target aku bukan disitu Disitu sebenarnya wadah Untuk orang-orang bisa liat aku Kalau disini Gimana orang-orang melihat gitu Jadi sebenernya Disana tuh Wadah aku Untuk memperlihatkan Segalanya Dan Supaya scouting Yang orang-orang bisa liat aku Bisa Ambil Berapa bulan Rencan Azhar 4 months Karena visa 4 bulan Karena visa Tapi Ada kemungkinan Diperpanjang lagi Iya jadi balik dulu Perpanjang Terbalik lagi Oke Bagus banget sih Karena Sekarang ini Main cewek itu Di Indonesia Shalika udah gak lagi di Europe Udah Terus siapa lagi Sabrina katanya di Australia Juga udah gak lagi di Australia I don't know ya Jadi Lu cuma satu-satunya nih Pemain Indonesia yang Lagi Berkarir di luar negeri Lu harus buktiin Dan gue juga liat Banyak kayak yang Ya Atlet TikTok Atau tatuan Dan lain-lain Itu Harusnya lu bisa buktiin Ke mereka nih Ke netizen I don't give a fuck Actually I don't give a fuck Tapi Harus Kasih 100% dong ya 1000% Karena memang Persaingan disana tuh Gak mudah juga Karena Lu udah kalah dari Fisik Dari start juga udah kalah Tapi gue yakin Secara skill Pemain cewek itu Untuk Zara itu Sama Eropa Gak jauh-jauh beda Paling kalahnya itu Di adaptasi Enggak Kalau lu adaptasi Karena lu nanti Mau ke Inggris Ya tapi Ada adaptasi cuaca Iya betul Itu yang paling susah Untuk pemain-pemain Yang keluar negeri Kalau skill Gue yakin lah Lu masih Masih bisa Mengimbangin gitu Berarti Support Asiana Luar biasa dong ya Parah Parah banget Luar biasa ya Asiana Udah Kayak aku anggap Keluarga sendiri Berarti Asiana Kalau bisa juga Jangan Zara aja Kalau bisa Pemain-pemain lain Juga dikirim Ke Eropa Dan Sebenernya udah Udah ya Banyak cowok-cowok Oh cowok Cowok Karena Asiana Cuman punya ceweknya Aku doang Dan sebenernya Dia juga ingin Merekrut anak-anak lainnya Cuman karena Dia disini Fokusin aku dulu Kamu dulu Ntar yang lain Nyusul Istilahnya gitu Karena Indonesia Sepak bola putri Indonesia Itu butuh Asiana-Asiana Yang seperti Asiana ini Yang mau keluarin Uang dulu Karena Kita tahu Biaya di Biaya untuk Memberangkatkan suatu Pemain ke luar negeri Itu Mahal banget Itu Lebih dari ratusan juta Dan Zara yang Apa ya Yang Ibaratnya satu pemain Kalau ini Gol Pasti akan ada pemain Berarti lu juga Sebagai Transitter Nicky Blatt juga nih Lu harus sukses Gitu loh Iya Benar sih Iya orang di Inggris Harus tahu Kualitas lu Kalau saran gua Sebagai Kalau gua tuh dibilang Pecinta sepak bola Pecinta sepak bola Tapi lebih ke abang Yang harus Paling nomor satu Itu mentality Agree with that Karena Orang sana itu Selalu dia berpikiran Namanya orang Asia Pasti Dia lebih jago Dari orang Asia Dan itu Mental kita Pasti kena nih Kalau udah Sama-sama orang bule Kalau kita gak kuat mental Tapi kan lu juga Temen-temen lu udah bule semua Harusnya Sikat lah Ada Ada pesan-pesan gak Untuk penonton Yang masukkan Gerda Revolution Dan lain-lain Masukannya Aku cuma butuh Support dari kalian semua I'm gonna try my best To give 100% Or maybe more than that Untuk Indonesia Dan untuk diri aku sendiri Dan aku bakal buktiin Banyak banget kan Di luar sana Soalnya Yang kayak Kok sebenernya gak masuk timnas Banyak Makain tiktok Atau gak fokus entertainment Nope Aku gak masuk karena ini Jadi ada reasonnya gitu Tapi aku gak pernah kasih tau Karena kayak yaudahlah I keep it to myself gitu loh Tapi kalau udah media nanya So I'm gonna answer Jadi itu jawabannya Tapi ya Untuk yang udah support aku Terima kasih banyak Dan aku butuh dukungannya Butuh mohon doanya Semoga aku bisa mendapatkan hasilan terbaik Di sana Anak-anak ini butuh support Jadi Bukan hanya Apa ya Kalau netizen itu kan kebiasaan Ada pemain yang Seperti ini dikit Disalahin Seperti ini dikit Disalahin Kenapa gue optimis Darah bisa bersaing Karena gue tau pola latihan dia gitu Karena gue sangat deket Gue tau Dia latihan Ya ada ipar gue lah Gue tau dia latihan Walaupun Dia libur Gak ada Gak ada Gak ada kompetisi Gak ada jadwal latihan Dia latihan sendiri Kadang gue Ya walaupun dia Katanya suka tiktokan Dan lain-lain Dia tetap jaga kok latihannya Jadi Kita doain Gue tiktokan for fun Not for Apa ya Bukan untuk Apa sih namanya Kerjaan Aku Gimana ya Orang kan hidup kan Butuh entertainment Dirinya sendiri dong Dan I entertain myself Kayak gitu It just like I'm just having fun with myself Gitu loh Yang penting itu tanggung jawab Jadi Kalau kita mau Kalau kita memang Ngejudge Orang-orang Gak boleh main tiktok Itu gak bisa juga Karena pemain-pemain level dunia juga Gue bukan bela lu ya Level-level dunia Main level dunia juga tiktokan Cuman Yang paling penting adalah Lu tanggung jawab Dengan apa yang lu lakuin Lu tanggung jawab dengan latihan lu Karena Beberapa kali Gue juga Kritik pemain-pemain yang berlebihan Berlebihan untuk Pacar-pacaran Untuk di bidang entertain Dan lain-lain Tapi Selagi Lu tanggung jawab dengan latihan lu Lu tanggung jawab lu Walaupun lu tiktokan dan lain-lain Tapi lu tetap latihan Di saat orang-orang gak latihan Berarti lu tanggung jawab Yaudah lu tiktokan Terserah lu Yang lebih parah Timnas-timnas U19 sekarang Kayak Marcelino Ronaldo Kuate itu Udah cetak gol Mereka joget-joget tiktok Ya gak apa-apa Mereka akan tetap dapat apresiasi Ketika mereka cetak gol Berarti mereka tetap tanggung jawab Berarti lu Mental lu harus Dikuatin lagi ya Karena Indonesia udah biasa Kita begitu kan Pasti ada sudut Pandang yang salah Dan Terhadap kita itu udah wajar Di Indonesia Tapi kalau pesan gue Jangan sampai Itu mengganggu lu Di Inggris nanti Tapi orang tua dukung ya Kalau gak dukung Gak mungkin disini Mama-papa Zara itu Selalu Di samping Zara Selalu support Selalu apa ya Dari kecil? Selalu ya Selalu Dampingin lah Kalau Zara lagi latihan Dari kecil ya Iya dari kecil Dari kecil Dianterin terus Dianterin Jemput, antar, jemput, antar Jemput, antar, jemput Dan itu luar biasa Semoga Akan ada Pemain-pemain lain yang nyusul Jadi Zara gak sendirian Nanti di Inggris Walaupun sendirian Lu juga pasti Gue yakin lu bisa sih Insya Allah Bismillah Bismillah Harus disini Gue bisa Bule itu bagi gue kecil Gitu aja Biasa aja Biasa aja Apalagi Kalau cuman Pemain-pemain Biasa Ya Kita bisa bersaing lah Kalau memang mereka Lebih hebat Kita ambil ilmunya Kalau memang mereka Songong Kita sikat lah Ya gak? True Berangkat berdua Sama orang asiana Yes Sama orang asiana Psikolog aku Sama psikolog ya? Yes Dia nemenin For a week doang Terus setelah itu Dia pulang Aku udah sendirian Oke Gak apa-apa sih Yang penting disana Udah aman Administrasi semuanya Ya Udah ada orang juga Yang bakal nemenin aku disitu Kayak orang asli UK Dan dia udah temenan Sama bos aku Jadi kayak udah Kita udah keep in touch Udah lama banget Sebelum aku udah terbang Kita udah sering ngobrol terus Di Whatsapp Dan lain-lain Karena Zara 30 menit lagi mau berangkat Gue Minta pasukan GR Yang nonton Kita Mohon doanya untuk Zara Semoga dia bisa menembus batasnya Karena Belum ada pemain Indonesia ini Yang pemain putri Yang main di Inggris Mudah-mudahan Zara jadi yang pertama Amin ya Allah Dan lu juga harus buktiin ke kita Bahwasannya lu itu bisa gitu Cewek Indonesia itu bisa gitu Jadi Mohon doanya Mohon supportnya Dan jangan lupa Subrek Subscribe Subscribe dong bilang Oh my god Subrek Subscribe Oke guys Jangan lupa subscribe Like Comment And share To everyone Oke Makasih Bye Ingat pesan gue ya Mentality ya Lo pasti sukses kok Oh my god Oh my god Thank you Thank you Bye Bye Like Bye 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 Sub indo by broth3rmax